Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan belajar bersama ya Bagaimana cara menghapus akun Google di HP realme c21 y atau rmx3263 temennya bisa dilihat tampilannya seperti ini realme c21 ini ini menggunakan chipset yaitu spedrum ya temen-temen atau uni uni shock Oke jadi di video ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara menghapus akun Google atau Bypass frp akun Google di HP realme c21 y ya teman-temannya bisa dilihat seperti ini tampilannya di atas ada gambar kunci ya nah ini gembok atau kunci ini menandakan bahwa HP ini terkunci akun Google ya teman-temannya Oke seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke kita pilih dulu bahasa tadi ya kita naik-naik lalu kita konekkan dulu ke jaringan wifi ya agar bisa ketahuan apakah benar-benar HP ini kekunci akun Google atau frp ya minta akun Google kita tunggu dulu kita konekkan ke wifi ini temen-temen ya kita percepat saat sedikit ya temen-temen ya saat koneksi biar tidak kelamaan Oke ini tadi setelah kita percepat ya dan tampilnya seperti ini walaupun setelah di flash ya atau dia riset jadi dia tetap minta kunci dan memasukkan kita harus memasukkan akun Google yang lama yang pernah tertat pada HP ini temen-temen Oke sebenarnya ini kalau kita tahu emailnya ya tinggal login saja temen-temen ya karena disini orangnya kita lupa emailnya jadi harus kita hapus ya bisa dilihat nah ini verifikasi akun anda perangkat ini direset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini ya temen-temen ya jadi intinya itu kita harus memasukkan karena disini lupa kita harus menghapusnya temen-temen Oke bisa dilihat itu di atas masih ada gambar gembok itu menandakan kalau masih belum terbuka ya atau HP ini masih masih terkunci akun Google intinya seperti itu temen-temen Oke jadi bagaimana caranya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham temennya Oke bisa dilihat di tampilan pertama seperti ini kita kembali-kembali ya tadi ya di tampilan awal seperti ini kita pilih panggilan darurat ya temen-temen saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Oke bisa dilihat kita ulangi lagi di tampilan bahasa tampilan awal seperti ini kita pilih panggilan darurat dan disini selanjutnya kita pilih informasi darurat kita ketuk dua kali pada informasi darurat ya selanjutnya kita pilih pensil di pojok kanan atas ya Oke selanjutnya disini kita pilih nama dan kita pilih gambarnya pada kontak ini ya temen-temen yang selanjutnya kita disini disuruh milih foto kita Scroll ke kanan atau kita geser ke kanan dan selanjutnya kita pilih drive ya temen-temen ya dengan cara kita tekan dan tahan drive maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih izin nah ini selanjutnya disini kita pilih yang paling atas di kolom pencarian yang kita pilih di kolom pencarian karena kita menggunakan bahasa Indonesia disini kita ketikkan saja setelan ya temen-temen ya kalau kalian menggunakan bahasa Inggris ketik saja setting Oke disini kita ketikkan setelan ya temen-temen bisa dilihat kita ketikkan setelan kalau dia tidak tampil bisa kita cari manual caranya kita Scroll ke bawah temen-temen ya letaknya paling bawah nomor dua bisa dilihat nah ini setelan nah ini temen-temen ya bisa dilihat setelan selanjutnya kita buka saja langsung setelannya Oke bisa dilihat kita buka maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih buka Oke nah ini sekarang kita berada di tampilan setelan ya Oke tahap pertama selanjutnya disini kita cari yang namanya aksibilitas ya temen-temen ya tadi kita buka setelan lalu kita cari aksibilitas ke yang paling bawah ini bisa dilihat nomor dua dari bawah kita pilih aksibilitas selanjutnya kita Scroll kita cari menu aksibilitas bisa dilihat kita aktifkan pintasan pada menu aksibilitas temen-temen bisa dilihat kita pilih izinkan kita pilih Oke selanjutnya dan disini sudah ada tak gambar gambar atau ikon gambar orang itu temen ini adalah pintasan dari aksibilitas karena di tahap selanjutnya nanti kita membutuhkan menu pintasan aksibilitas ini temen-temen Oke selanjutnya kita pilih kembali kembali dulu setelah kita aktifkan menu aksibilitas ini temen-temen ya kebit kita pilih kembali Oke bisa dilet selanjutnya kita cari yang namanya aplikasi dan notifikasi bisa dilet ini Oke kita pilih aplikasi dan notifikasi selanjutnya akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih lihat semua aplikasi Oke bisa dilihat maka akan tampil semua tampilan aplikasi seperti ini temennya disini kita akan menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan pertama kita cari yang namanya penyiapan Android ya temen-temen ya kita cari kita Scroll nah ini penyiapan Android kita pilih Oke bisa dilihat selanjutnya kita pilih baksa berhenti Oke kita pilih Oke nah ini selanjutnya disini setelah kita nonaktifkan penyiapan Android kita cari lagi yang namanya layanan Google Play bisa dilihat seperti ini layanan Google Play kita pilih paksa berhenti lalu kita pilih Oke dan kita nonaktifkan ya temennya bisa dilihat seperti ini Oke selanjutnya kita pilih kembali lagi setelah kita nonaktifkan layanan Google Play disini selanjutnya kita pilih titik tiga pojok paling atas ya pojok kanan titik tiga ini kita tampilkan sistem temennya kita tampilkan aplikasi pada sistem nah ini ya di pojok kanan atas titik tiga ini tampilkan sistem selanjutnya disini kita ketikkan saja kita cari yang namanya carrier service ya temen-temen ya bisa dilihat kita ketikkan carrier service bisa dilihat seperti ini nah ini sudah tampil kita buka oke sama seperti tadi kita paksa berhenti dan kita nonaktifkan ya temennya bisa dilihat Oke selanjutnya disini tugas kita sudah selesai ketika aplikasi sudah kita nonaktifkan itu temennya dan selanjutnya kita pilih kembali-kembali dulu sampai ke tampilan awal tadi ya ke pemilihan bahasa tampilan awal saat pertama dimulai tadi temen-temen ya kita pilih kembali-kembali dulu sampai ke tampilan bahasa Oke disini ini nanti kita selanjutnya menggunakan fungsi dari ikon pintasan aksibilitas yang kita tampilkan ini temennya Oke bisa dilihat kita pilih kembali-kembali dulu sampai ke tampilan awal seperti ini bisa dilihat pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak terpama temennya Oke dan sekali lagi buat yang baru gabungnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan sambil ngopi ya temen-temen ya uh justrah ngopi ngopi sambil ngopi sambil ngerokok dulu yang nyantai-nyantai temen-temen Oke jadi intinya pokoknya disini kita belajar bersama tentang apa saja yang penting Insya Allah bisa bermanfaat ya temen-temen oke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temennya Oke langsung saja kita lanjutkan ya setelah kita nonaktifkan ketiga aplikasi tadi selanjutnya sudah tampil di tampilan awal lagi seperti ini selanjutnya kita pilih mulai temennya Oke dan bisa dilihat itu di pojok kiri atas sudah tidak ada gambar gembok atau kuncinya tadi temennya Oke langsung saja kita pilih mulai bisa dilihat kita pilih bahasa seperti tadi atau wilayahnya ini Oke kita tunggu untuk menyiapkan ponsel seperti ini temennya ada tulisan tunggu sebentar ini posisi masih terkoneksi dengan jaringan WiFi temen-temen atau dengan internet kartu juga bisa Oke Oke kita tunggu masih ada tampilan tunggu sebentar ya temennya bisa dilihat Oke di sini selanjutnya kita pilih jangan salin ya bisa dilihat ini kita pilih jangan salin Oke dia langsung proses lagi kita tunggu dulu sebentar lagi dan ditampilan seperti ini untuk memeriksa update seperti ini memang tampilnya seperti ini terus ya temennya karena layanan Google Play nya kita nonaktifkan atau ketika aplikasi tadi ya ke disini kita kembali-kembali lagi sampai ke tampilan yang ada tulisan siapkan offline ya temen temennya bisa dilihat nah ini kita pilih siapkan offline bisa dilihat Oke kita pilih ya kita pilih yang siapkan offline ini selanjutnya kita pilih lanjutkan bisa dilihat seperti ini maka dia akan ada tampilan tunggu sebentar niat menemani bisa dilihat selanjutnya ditampilan proses seperti ini kita pilih ikon gambar orang ini bisa dilihat kita pilih asisten di sini kita memerlukan kecepatannya temen-temen ya oke kita buka aksibilitas dulu di sini nanti kita memerlukan kecepatan setelah kita buka ikon gambar orang ini lalu kita pilih asisten sampai keluar setelan Google Play temen-temen ya Oke kita pilih kembali ini bisa dilihat sampai tampil keluar setelan nah ini kita dia tampil sebentar terus ngilang ya di sini kita harus membutuhkan kecepatan sampai nanti tampil sebuah setelan nah ini bisa dilihat setelah tampil tulisan setelan seperti ini secepatnya kita pilih setelan biar enggak ngilang lagi ya selanjutnya di sini kita pilih aktifkan lagi setelah tadi pertama tadi kita nonaktifkan layanan Google Play kembalinya Oke bisa dilihat setelah kita aktifkan kembali selanjutnya kita pilih kembali lagi temen-temen yang bisa dilihat kita pilih kembali Oke kita pilih lagi kembali Oke kita kembali lagi maka akan tampil seperti ini selanjutnya tinggal kita Scroll kita pilih next 7 7 dan kita pilih lewati untuk layar kuncinya ke bisa dilihat kita lewat-lewati saja Oke kita lewati dan selanjutnya disini kita centang kita pilih berikutnya setelah tercentang semuanya bisa dilihat kita pilih berikutnya saja Oke di sini aplikasi kita lewati saja bisa dilihat teman-teman ya dan selanjutnya kita pilih mulai maka dia akan langsung tampil tampilan awal dari HP realme C21 ya seperti ini temen-temen ya bisa dilihat jadi prosesnya agak lumayan lama ya temen-temen ya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Oke sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita disini belajar bersama untuk bagaimana cara menghapus akun Google atau Bypass frp akun Google di HP realme C21 yaitu temannya bisa dilihat ini adalah tipenya ya Nah ini bisa dilihat ini adalah realme C21 yaitu temannya dengan RAM nya 3GB Oke gitu saja temen-temen ya akhirnya bebas frp di HP realme C21 yaitu selesai prosesnya memang begitu lumayan lama ya temen-temen ya jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham dan tentunya semoga video ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen amin kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi Taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati